Penerapan protokol kesehatan di Taman Safari Bogor dilakukan sejak kendaraan pengunjung memasuki gerbang. Pengecekan suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Setelah sempat tutup selama 3 bulan, hanya 3 dari 9 wahana saja yang beroperasi. Di setiap wahananya, marka agar pengunjung tetap menjaga physical distancing juga disediakan. Satwa-satwa kita begitu antusias ya, ingin melihat manusia, ceritanya lain ini. Mereka kangen betul, ingin melihat manusia setiap kendaraan yang masuk. Sekarang dicegat oleh mereka supaya tidak jalan, mereka terus melihat dari kaca, melihat ke dalam siapa saja yang berkunjung. Rupanya mereka juga rindu biasanya dikunjungi sedemikian banyak wisatawan, sekarang kok 3 bulan ini 0 gitu ya. Jumlah pengunjung taman safari di masa adaptasi juga dibatasi. Di hari pertama buka kembali, pengunjung taman safari hanya terdapat sekitar 600 orang. Pengelola menekan jumlah pengunjung hingga 80 persen dibanding sebelum masa pandemi COVID-19. Ya betul, kesannya sih kalau saya lihat SOP untuk pandemi ini udah bagus. Ketika kita masuk, kita dicek suhu, terus mobil dikasih semprotan air disinfektan. Sama saya lihat sih binatang di sini sebenarnya kasihan. Karena ketika kita masuk nih karena udah lama gak dikunjungi, mereka langsung datangin ke mobil kita gitu. Ya senang aja, walaupun beda ya sekarang. Oh ya, mau ajak ini aja sih, hiburan. Jika di masa normal, taman safari mampu menampung 15 ribu pengunjung setiap harinya. Di masa pandemi hanya menampung maksimum 2 ribu pengunjung saja per hari. Rio Abadi, Muhammad Iqbal, Bogor, Jawa Barat.